Halo semuanya, nah sekarang kita akan membahas tentang dashboard menggunakan docker desktop ya. Nah jadi di video sebelumnya kita akan sudah membahas tentang docker context ya, bagaimana cara meremot suatu docker ke docker client ke docker server. Nah salah satu implementasinya dari docker context tersebut disini biasanya digunakan di dashboard gitu ya. Nah jadi docker dashboard ini istilahnya ya kayak klien gitu, nanti konek ke server, docker servernya kemudian menampilkan informasi dalam bentuk visual gitu ya. Nah untuk implementasi dashboard sendiri di docker itu ada banyak sekali ya, ada ini untuk bawaannya sendiri ada namanya docker desktop, kalau di alaman dulu ada yang namanya kitematik gitu ya, atau kinetik gitu ya. Nah kalau zaman sekarang ini ada banyak sekali ya implementasinya, nggak hanya pawaan, kita juga bisa pakai third party misalnya kayak IntelliJ IDEA, disitu ada plugin dockernya, terus ada visual studio code, juga ada pluginnya, terus juga ada yang berbasis web application gitu, kayak yang paling populer itu zaman sekarang ada yang namanya portainer gitu. Nah itu nanti kita akan bahas secara terpisah, sekarang kita akan bahas dulu untuk bawaannya ya, yaitu menggunakan docker desktop gitu. Oke, nah jadi apa aja yang nanti akan kita bahas, pertama kita akan nanti kenalan dulu dengan docker desktopnya, kemudian kita akan coba explore untuk menjalankan suatu kontainer dan juga application, kemudian kita menampilkannya di dashboardnya seperti apa, setelah itu juga kita akan coba untuk interaksi dengan docker desktopnya, misalnya menjalankan komen ke kontainer gitu ya, melihat log dan statistiknya. Oke, setelah itu juga nanti kita akan coba explore menampilkan image-nya dari docker desktop dan menampilkan volumenya gitu ya, oke. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama ya, kita akan berkenalan tentang docker desktop. Nah jadi disini menurut dokumentasinya docker ya, docker desktop adalah easy to install application untuk Mac dan juga Windows environment supaya kita bisa menggunakan docker dengan tujuan nge-build dan juga nge-share containerized application atau microservice ya. Nah docker desktop ini ya, dia include banyak sekali binary ya, jadi docker desktop ini dia adalah sebuah bundle atau package yang isinya ada docker server atau docker engine, terus ada docker client atau docker CLI, kemudian ada docker compost, ada docker content trusted management, terus ada kubernetesnya, dan juga ada credential. Nah, kalau teman-teman misalnya, ah saya nggak mau pakai docker desktop, mau install satu per satu aja gitu ya, ya bisa aja, cuman ini agak sedikit merepotkan gitu ya. gitu. Oke. Nah, terus kemudian, kalau misalnya teman-teman mau pakai docker desktop di dunia profesional ya, dalam large organization atau company, misalnya teman-teman punya lebih besar, punya karyawan lebih dari 250 ya, dan juga atau misalnya punya profit ya, lebih besar dari 10 juta dolar, kita perlu membayar docker subscription ya. Nah, ini sebenarnya untuk jam, apa, beberapa bulan lalu, mulai beberapa bulan lalu, ini mulai diterapkan ya, jadi mulai Agustus tanggal 31 2021 kemarin, ini mulai diterapkan. Nah, cuman kalau dulu, ini docker desktop itu, kita bisa gunakan secara free ya. Nah, untuk teman-teman yang hanya digunakan untuk belajar, atau untuk small business ya, teman-teman juga masih bisa pakai secara gratis ya, atau istilahnya docker itu dia personal plan ya. Nah, ini kalau kita coba baca lisensinya ya, nah disini nih, kita masih bisa pakai yang free untuk small businesses, syaratnya disini kurang dari 250, atau profitnya kurang dari 10 juta dolar per tahun ya. Ini kita bisa gunakan untuk personal use, untuk belajar, atau non-commercial open source project ya. Nah, ini teman-teman tinggal baca aja ya, untuk secara syaratnya, kita harus bayar atau enggak. Nah, misalnya teman-teman, mau pakai nih, docker desktopnya gitu ya, nah apakah, begitu kita install harus bayar? Di sini enggak ya, jadi dia, docker ini dia enggak, enggak memaksa kayak, apa misalnya lisensi-lisensi lain gitu ya, nah cuman disini dia, kayak subscription aja gitu ya. Ini kalau kita lihat coba, apa, cek pricingnya ya, ini disini ada docker pricing, nah fitur apa aja sih yang, ada di docker, ininya ya nih, ini kalau kita pakai yang personal, ini kita enggak perlu bayar ya, jadi kita bisa pakai docker desktopnya, terus ada unlimited private repository, ada docker engine, plus kubernetes, internet, nah tapi disini dia ada, limited image pool per harinya ya, jadi di batas gitu. Nah terus ada yang pro, nah kalau pro ini dia 5 dolar per bulan, ada docker desktop, 5.000 pools per hari, 5 current build, dan segala macam ya. Ini juga ada yang team, atau ada yang bisnis gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, saya pakai yang mana? kalau sekarang saya masih pakai yang personal ya, karena, saya juga belum punya, belum apa, saya juga ada yang pakai yang pro ya, cuman itu dibayarin sama kantor, jadi enggak, ini ya, enggak dihitung ya. Nah jadi kalau saya pribadi, saya masih pakai yang personal ya, jadi disini, saya pakai yang free. ya. Oke, nah tadi kan kita udah bahas tentang subscriptionnya ya, nah, terus, kalau misalnya kita bayar, sebenarnya, apa yang jadi fiturnya gitu ya, atau keunggulannya seperti apa gitu ya, dibandingkan kita misalnya, saya enggak mau pakai docker desktop, saya mau pakai, yang lain, misalnya kayak openmobi, atau misalnya container D ya, nah jadi docker desktop ini ya, menawarkan kemudahan gitu ya, jadi disini ada, kita bisa, untuk containerize, dan juga nge-share application, di semua cloud platform ya, dalam berbagai bahasa, misalnya, bahasa pemograman Java, atau PHP, atau Golang, atau .NET gitu ya, macem-macem lah, dan juga, berbagai macam framework, programan, pemograman tersebut, terus juga disini, kita, apa, easy to install ya, dan juga nge-setup, complete docker environment, nah, jadi kalau kita misalnya, nginstall manual ya, ini, agak ribet sekali gitu ya, kalau di window, sama di make, nah, kenapa, kalau di window, itu ada yang namanya, hypervisor ya, atau istilahnya dia, hyper-V, nah, hyper-V nya itu, istilahnya kayak, virtual machine lah ya, jadi, kita harus, nge-build native nya, nge-check compatibility nya, terus, bagaimana juga performance nya, gitu ya, dan sebagainya lah, ribet lah istilahnya gitu, belum lagi, nge-check networking nya, gitu ya, nah, di Mac juga sama, dia, ada, kalau misalnya pakai, apa, ini kalau yang di laptop saya, masih pakai Intel ya, jadi, dia masih, bisa ini lah, tapi kalau misalnya, pakai arsitektur baru, nah, itu agak ribet tuh, beda ya, kan arsitekturnya beda ya tuh, udah pakai ARM gitu ya, kita harus, ini sendiri, nah, terus juga disini, fitur yang, nggak kalah, kerennya ya, pakai Docker desktop, kita bisa, satu klik aja, jadi, kita klik, atau checklist fitur, Kubernetes nya, udah, dia akan otomatis, jalan Kubernetes, di dalam Docker gitu ya, dibandingkan, kita harus install, bikin kontenernya lah, bikin, apa, setting port nya lah, bikin multiple node nya lah, gitu ya, agak ribet ya, terus juga disini, kita bisa automatic update ya, supaya, dokernya, up to date, dan juga, lebih aman, serta juga banyak fixing bug, yang, di, apa, diperbaiki sama si Docker, gitu ya, nah, kalau misalnya teman-teman di Windows, kita juga bisa switch, antara Linux, sama Windows Server container ya, jadi, kalau di Windows itu ada dua, ada Linux, sama ada Windows Server, nah, kalau teman-teman pakai, apa, yang sebelumnya gitu ya, itu secara default, dia pakainya Linux container, nah, tapi teman-teman juga, misalnya, perlu, Windows container gitu ya, nah, ini kita bisa, dengan mudahnya, dengan switch saja ke, Windows Server container, nah, terus juga ini, dia masih ada sangkut pautnya, dengan yang kedua tadi, Fast and Reability Performance, untuk native Windows Hyper-V ya, nah, jadi, kalau kita mau, apa, install manual ya, ini kita harus cek nih, ya, compatible enggak, dengan Hyper-V nya, terus juga, ini, apa, kalau misalnya kita pakai, WSL 2, compatible enggak nih, dengan, engine nya ini, gitu ya, setelah itu, juga di sini ada, volume mounting, untuk code, dan juga data, nah, kalau misalnya teman-teman, misalnya, pernah pakai virtual box gitu ya, itu kan, kalau kita mau nge-share data, dari, host nya, ke VM nya, itu kan berarti kita harus buat, apa, share volume ya, nah, jadi, kadang-kadang, juga, kalau pakai, apa, virtual box, itu kan suka gagal tuh, nah, ya, seberapa ribetnya gitu ya, kita harus ngurusin seperti itu, nah, gitu ya, kalau kita install manual, terus juga yang terakhir, di sini ada, in container development, dan juga debugging, with support IDE, nah, jadi, kalau teman-teman, apa, pakai Docker desktop, ini, Docker ini, dia, udah integrasi dengan banyak sekali, integrated development environment ya, misalnya kayak, Visual Studio Code, terus ada JetBrain ya, produknya JetBrain, terus ada, apa, tax editor lainnya lah, gitu ya, masih banyak sekali, oke, nah, itu ya, seberapa banyaknya fitur, yang ditawarin, dengan kemudahannya, menggunakan Docker desktop, nah, teman-teman, tinggal pilih aja, misalnya, mau pakai yang free, dengan, biasanya agak ribet, atau, mau pakai yang, Docker desktop, yang semuanya, udah, all in one, gitu ya, nah, ini teman-teman, tinggal pilih aja, oke, selanjutnya, kita akan bahas tentang, explore running container, and application, menggunakan Docker desktop ya, nah, jadi, di Docker desktop, itu ada yang namanya, dashboard ya, nah, kalau kita mau, menggunakan dashboardnya, kita bisa ke, menu Docker ya, nah, menu Docker ini, kalau di window, itu ada di, tax bar ya, di bawah, pojok, kanan, eh, pojok kanan bawah ya, nah, kalau di, Mac, itu ada di, eh, top bar ya, jadi di pojok kanan, atas, nah, kalau kita coba, disini ada logo Docker ya, ini logo Docker, sama di window, sama di Mac, kita bisa klik kanan aja, kemudian, kita pilih, dashboard ya, nah, disini, nah, untuk dashboard sendiri, disini ya, tampilannya akan seperti ini, jadi, konten di dalamnya, nanti akan seperti ini, ya, nah, jadi kita lihat ke sebelah kiri dulu ya, disini ada menu-menunya, di sebelah kiri ada menu container and application, jadi container and application ini, dia akan menampilkan daftar container yang sedang jalan, atau sedang pause gitu ya, kemudian juga disini ada image, ini menampilkan daftar image-nya yang udah kita pull, atau kita bisa lihat remote repository-nya, terus disini ada volume-nya yang udah kita buat, dan disini ada fitur baru nih, disini ada development environment ya, ini masih beta, oke, nah sekarang kita coba ke pojok kanan atas, disini ada statusnya nih, disini, kalau masih free ya, kita bisa upgrade, klik button ini, jadi nanti dia akan diarahin ke halaman Docker Hub, terus disini ada setting, setting-nya, ini untuk setting Docker engine-nya, bla 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 gitu ya, ini yang sebutin saya kita lihat tadi, ini ada, kalau kita ke checklist ini, kita bisa ngeaktifin single node cluster untuk Kubernetes gitu ya, kemudian disini ada menu debug, menu debug ini kita bisa, misalnya restart Docker desktop-nya, kita bisa reset Kubernetes cluster, kalau misalnya udah aktif, kita bisa clean data semua datanya, kita bisa reset factory ya, untuk nge-restart Docker setting-nya, terus kita juga bisa install, nah untuk disini kita, sebelahnya ini ada profile kita ya, jadi disini ada account kita nih, kita misalnya pakai yang personal use, atau pakai yang pro, nanti kelihatan disini gitu, oke, nah ini sekilas tentang Docker dashboard-nya ya, di Docker desktop, oke, nah sekarang misalnya kita akan coba jalankan perintah Docker biasa ya, jadi kita pakai dockeran dulu, nah untuk ngejalanin kontainer di Docker desktop, ini untuk sekarang belum bisa ya, tapi ini nanti kita bisa pakai ini ya, pakai apa docker environment, cuman disini masih beta, masih preview, jadi kita nanti nunggu stabil aja ya, nah untuk sekarang, kita bisa pakai terminal dulu ya, nah jadi untuk perintahnya sama seperti ini, kita bisa jalanin di terminal, nah sekarang kita ke terminal, nah disini, kita bisa jalanin perintah, misalnya saya mau jalanin kontainernya Postgre, docker run, misalnya saya kasih run di background, saya kasih environment, misalnya kasih Postgres password, misalnya password, terus misalnya Postgres image-nya ya, 12.6, oke, nah sudah jalan ya, nah kalau sudah, sekarang kita bisa balik lagi ke docker desktopnya, disini, kalau kita lihat, disini ada satu kontainer yang sedang jalan ya, namanya, wizardly hertz, dia running di Postgres 12.6, nah kalau kita coba lihat lagi di terminal, ya, ini sama kayak kita jalanin docker container ls gitu ya, sebenarnya, kalau kita lihat lagi nih, disini, docker container ls, min a ya, nah ini, gitu ya, jadi docker dashboard ini lebih ada GUI-nya aja gitu ya, dibandingkan kita harus pakai terminal, oke, nah sekarang misalnya kita coba jalanin docker compost ya, nah untuk docker compost-nya misalnya saya akan pakai yang udah kita pernah buat aja, misalnya pakai yang scale ya, jadi disini, kalau kita coba lihat ke source code-nya, kita coba ke editor dulu ya, nah disini, kita udah pernah buat di 08, kita pakai scale, nah disini ada docker compost ya, nah jadi dia ada proxy, ada backend, nah cuma dua ini aja ya, nah sekarang kita coba jalanin docker compost-nya lewat terminal, nah sekarang kita terminal, berarti docker compost, project directory, misalnya, misalnya 08 docker compost, slash 10 scale, misalnya saya kasih nama project-nya, example dashboard ya, misalnya saya cek config-nya dulu deh, oke, oke, ini udah keload ya, konfig-nya sudah keload, nah sekarang kita bisa langsung up aja, misalnya saya mau jalanin, service backend-nya itu 3 replikasi ya, berarti up, min d, scale, min min scale ya, scale, backend, sama dengan 3, ya seperti ini, oke, nah kalau sudah, nah ini dia akan buat container, nah misalnya kalau kita coba running ps ya, ps, nah disini ada container-containernya nih ya, disini, sama seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, nah sekarang kita coba cek di, apa, dashboard-nya, ya, nah disini, nah bedanya, yang docker biasa sama docker-compose, ini docker biasa kita gak bisa expand ya, nah jadi di dalam satu nama ini, yaudah ini gitu, kontainernya, nah tapi kalau pakai docker-compose, disini kita bisa expand ya, tadi kan kita buat example dashboard ya, ini namanya, nah disini, kita bisa expand, nah kontainer apa aja yang jalanin gitu, ya, ini sama kayak kita jalanin tadi, docker-compose ps tadi, gitu, oke, nah, terus juga disini, kalau misalnya kita, ada, ini ada port ya, disini, port, kalau kita coba klik, yang icon ini ya, open in browser, maka dia akan, ngebukain, kita window baru, hasilnya seperti apa, nah kalau kita coba klik, nah disini dia nampilin, halaman, yang kontainernya gitu ya, jadi kita bisa langsung, akses kontainernya, lewat browser ini gitu, ya, dan juga disini masih banyak sekali, kalau kita coba lihat lagi ya, disini masih banyak sekali, action-actionnya nih, misalnya ada, kalau di menu ininya, kita bisa buka pakai visual studio code, ya, terus kita bisa stop, bisa hapus, ini bisa di, di akses kontainernya, bisa restart, bisa stop juga, ya, dan lain-lain, oke, nah untuk sekarang, misalnya saya mau stop aja semuanya, nah ininya stop lagi ya, oke, nah ini udah stop semuanya, oke, oke, nah selanjutnya kita akan bahas, interact with container, menggunakan docker desktop ya, nah jadi kalau kita mau berinteraksi dengan container, ya, menggunakan docker dashboard, jadi yang pertama, ya kita harus jalanin dulu kontainernya ya, jadi sama seperti sebelumnya, kita kan udah ngejalanin ya, kontainernya, nah, kemudian kita bisa, apa, ngeklik detailnya, dari kontainer tersebut ya, sebagai contoh, di menu container and application, disitu kan terlihat, ada semua list kontainer yang sedang berjalan ya, atau sedang di pause, nah kalau kita klik, kontainer tersebut, ini akan menampilkan detail informasi tentang kontainernya ya, dan juga ada beberapa action yang kita bisa lakukan, contohnya kita bisa start container, stop container, atau delete container ya, atau juga kalau kita ini ya, kita bisa coba search, di bagian bawah, untuk melihat lognya ya, untuk nge-search application log specific event, atau kita bisa copy, copy icon ke clipboard ya, jadi kita bisa copy lognya ke clipboard, menggunakan copy icon, nah jadi, di detail container tersebut ya, di container view display, kita bisa melihat, ada tab log, ada inspect, ada state, terus juga kita bisa quick action ya, button misalnya kayak, select log, terus kita bisa inspect, apa view nya, terus bisa lihat statusnya, kita juga bisa, exec ke container nya gitu ya, nah bagaimana ininya, langsung aja kita coba, ke docker dashboard nya ya, nah jadi disini, kita kan tadi udah jalanin dua container ya, jadi ada docker run, sama ada docker compost, nah pertama kita coba jalanin yang docker run lagi ya, jadi ini kita coba jalanin lagi, kita bisa start disini, nah sekarang kalau kita coba klik detail, ya klik ya, nama container nya, nah jadi disini, by default, kita akan ditampilkan, ke menu log ya, jadi disini kita bisa melihat, log nya, nih disini, nah jadi disini ada search, jadi kita misalnya bisa search, log nya, misalnya ada error atau enggak, disini gak ada, misalnya port gitu ya, nah gini ya, nah kita bisa, apa, search disini tentang log nya, atau juga kita bisa tadi, apa, copy ke clipboard, nah disini ada nih, ya copy ke clipboard, jadi nanti kalau kita paste, ke, misalnya ke snipping tool gitu ya, jadi kalau misalnya ada error, kita bisa langsung kirim aja gitu, oke, nah disebelahnya, disini ada inspect ya, nah inspect ini kita bisa ngeliat, misalnya kayak environment, disini ada post script password, pad nya, terus ada lang nya, bla bla bla, ini ada mounting nya kemana, terus ada port binding nya, gitu ya, nah ini untuk inspect ya, nah kemudian ada stats ya, disini untuk status nya, status nya misalnya kita bisa lihat, CPU usage nya, ada memory usage nya, ada destroyed thread nya, terus ada network nya, gitu ya, nah disebelahnya disini ada menu action ya, disini juga kita bisa akses, CLI ya, misalnya, CLI, nah CLI ini dia akan, apa, ngarahin ke terminal, misalnya disini, kalau terminal default nya, saya pakai item ya, jadi disini dia, sama kayak docker exec gitu ya, nih docker exec, it take container ID nya, dia jalanin sh nih, disini, gitu, kalau kita coba lihat, pwd, nih dia ada di slash, ini ada di dalam container nya, gitu ya, ini sama kayak kita jalanin manual aja, docker exec, minit, wizard hertz, base gitu, atau sh gitu ya, sama saja, cuman ini lebih praktis saja, karena ada button nya, gitu, oke, nah ini juga kita bisa stop ya, disini, kita bisa stop, atau kita bisa coba restart, ini kalau kita restart, nanti dia nampilin, ininya lagi nih, tuh, dia jalanin lagi, gitu, atau kita juga bisa remove, ya disini, kita bisa delete, oke, nah ini untuk yang, docker run biasa ya, nah sekarang, kita coba lihat yang, docker, compose ya, nah untuk docker compose, jadi disini misalnya, saya coba start dulu, oke, nah disini statusnya sudah running ya, nah sekarang kalau kita coba, klik, ininya ya, klik disini, nah kita akan melihat, disini ada dua container ya, yang sedang jalan, disini ada dashboard, apa sorry, ada backend, ya disini ada backend, disini ada proxy, ya jadi kalau kita klik disini, dia akan menampilkan, sama seperti tadi nih, disini ada inspect, ada status, terus ada CLI nya, gitu ya, nah jadi disini ada, ini, nah paling bedanya disini ada, open in visual studio code ya, jadi kalau kita install visual studio code, jadi disini kita bisa edit docker compose nya nih, dari sini, ya, dia akan mengarahin ke docker compose yang sudah ada, yang udah kita tulis sebelumnya nih, nah jadi disini ya, ini docker compose nya, ini akan diarahin ke filenya lah istilahnya gitu, ya, oke, nah ini saya stop dulu ya, oke, kita bisa back lagi ke sini, oke, seperti itu ya, untuk berinteraksi dengan container menggunakan docker dashboard, oke, nah selanjutnya kita akan bahas explore docker image menggunakan docker desktop ya, nah jadi di docker desktop atau di dashboard, ini ada yang namanya menu image view, nah image view ini, dia adalah simple user interface, yang tujuannya untuk, nge-manage docker image, tanpa kita harus menggunakan yang namanya CLI ya, atau command line interface, nah, by default, si, apa, image view ini, dia menampilkan semua docker image yang ada di lokal kita, nah, tapi kita juga bisa melihat docker image yang ada di remote repository atau registry ya, dengan cara kita perlu login dulu di docker desktopnya, kemudian, kita pilih tab yang namanya remote, remote repository gitu ya, nah jadi di situ dia menampilkan image yang kita buat atau kita berkolaborasi dengan tim di repository-nya gitu ya, nanti akan tampil semuanya di situ, nah, di image view ya, di menu image view, ini kita bisa melakukan perform core operation ya, misalnya kayak pull image, running docker image menjadi container, kita bisa pull image ya, kita juga bisa nge-push image ke docker hub, dan juga inspect image-nya gitu ya, nah, ini mungkin teman-teman agak ini ya, supaya nggak bingung, langsung aja kita coba di dashboardnya ya, nah, jadi di sini kita kan udah punya dua container ya, nah, sekarang kita ke menu image, nah, di sini ada image yang udah kita gunakan ya, oke, nah, jadi di sini kita bisa klik detailnya ya, jadi di sini ada titik tiga nih di sini, nah, di sini kita bisa inspect, bisa pull, bisa push to hub ya, misalnya kita akan coba inspect dulu, nah, di inspect di sini kita bisa lihat image story-nya nih, jadi ada apa aja nih yang ada di docker filenya gitu ya, terus juga ini kalau kita coba pull ya, misalnya di sini kita mau update image-nya ya, nah, ini statusnya udah terupdate ya, oke, bisa close aja, nah, ini sudah terupdate ya, ini juga kita bisa push ya, kalau push ini karena nama repository-nya ini ya, ini kan official image, jadi kita nggak bisa push ya, nah, ini juga kita bisa hapus, oke, nah sekarang misalnya kita akan coba jalanin suatu container ya, dari image nih, jadi di sini kita bisa pilih run, kita coba setting ya, di sini misalnya container namenya, test run container gitu ya, misalnya port-nya saya buat 8080, ini post-nya, nah sekarang kita coba run, nah di sini dia akan buat container baru, pakai image engine X gitu ya, nah ini sama seperti tadi, gitu, oke, nah sekarang kita coba hapus container-nya ya, oke, nah kita balik lagi ke image, nah sekarang, ini kan tadi udah, kita coba udah run ya, terus misalnya, nah ini kalau misalnya aplikasinya nggak digunain, kita juga bisa hapus ya, jadi di sini kita bisa clean up nih, di sini, kita bisa clean up, ini bisa kita hapus, atau misalnya yang dagling atau unused ya, nampilin yang unused aja, gitu ya, jadi bisa manage ya, image-nya, ini karena kita pakai dua-duanya, ini kita biarin aja, kalau misalnya kita coba hapus ya, kontenernya, misalnya ini saya hapus, ini juga saya hapus, berarti kan kontenernya, image-nya nggak dipakai tuh, nah di sini dia statusnya nggak dipakai, nah kita bisa clean up nih, di sini, misalnya unused, tuh, dia ada checklist-nya ya, kita bisa hapus, gitu, nih, image-nya terhapus, terus misalnya kalau kita mau coba nge-pull ya, nge-pull, nah ini kita bisa ke remote repository, nah sayangnya di sini, kita cuma bisa pull yang, kita buat aja, ya, nih misalnya kayak, ini deh ya, yang kemarin kita buat, Udemy Laravel Up misalnya, nih, kita di sini, kita bisa lihat view di hub, atau kita bisa pull nih, di sini kita bisa pull, nah ini dia masih lagi nge-pull ya, oke, kita tunggu aja sebentar, oke, nah di sini sudah terpul ya, jadi ini kita bisa jalanin gitu, ya, sama seperti tadi, nah misalnya di sini saya coba hapus lagi aja ya, nah seperti itu ya, untuk penggunaannya menggunakan docker image di docker desktop, oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang explore volume menggunakan docker desktop ya, nah jadi seperti yang teman-teman ketahui, volume itu digunakan untuk menyimpan data, atau nge-share antara kontainer gitu ya, nah di docker desktop atau dashboard, ini kita juga bisa nge-manage volumenya, nah jadi maksudnya manage ini, kita bisa buat volume, bisa menggunakan volume, atau menghapus volumenya ya, nah sebagai contoh, misalnya di sini kita akan coba yang simple aja ya, kita akan coba jalankan image engine X, kemudian kita binding volumenya, di kontainer tersebut, kemudian kita coba hapus ya, nah langsung aja kita coba ya, nah jadi di sini saya mau pull dulu image engine X nya ya, dari terminal, kita ke terminal, misalnya sekarang di sini kita akan coba pull, oke sudah selesai di pull ya, nah sekarang kita coba ke dashboardnya, nah di sini ini ada menu volume ya, nah sekarang misalnya kita akan coba buat volumenya, di sini kita klik aja new volume, misalnya namanya yang akan kita buat adalah public underscore html ya, kemudian kita akan coba jalankan kontainer dengan nge-binding volumenya, jadi di sini sekarang kita ke image dulu, nah ini kita pakai image yang udah kita pull barusan ya, di sini kita coba run, kita ke option, misalnya testing running, misalnya saya pakai port 8080, nah hostnya tadi volumenya kita arahin pakai nama yang tadi ya, public html, ini kita akan arahkan ke usr share engine x html, seperti ini, nah kalau sudah sekarang kita coba run aja, oke, nah di sini kontainernya sudah run ya, sekarang kita coba balik lagi ya, ke volume, nah ini sekarang tandanya sedang digunakan ya, nah kalau sedang digunakan, kita bisa klik di sini, nah ini dia dipakai di test running, kontainernya dia pakai image-nya nginx, portnya sekian, dia pakai folder yang ini ya, nah sekarang kalau kita coba lihat datanya di sini, di tab data, maka kita akan melihat ada index html ya di sini, ini bawahnya nginx gitu, ya, ini kalau kita ini, kita juga bisa hapus ya, ini kita bisa hapus ini, maka di nginx-nya pun akan terhapus ya, gitu, oke, nah ini kalau misalnya kita coba stop kontainernya, ya, stop kontainernya, kita coba, sorry, kok image ini ya, nah yang ini kita coba redeploy deh ya, nah ini redeploy, nah sekarang kita coba lihat volumenya lagi, maka datanya yang tadi index html-nya tetap, dia nggak akan kebuat lagi ya, karena dia pakai volume yang sama gitu, oke, sedangkan kalau nggak pakai volume, dia akan, index-nya akan tetap pakai yang di dalam kontainer gitu ya, atau di dalam image, ya, ya kurang lebih seperti itulah ya, nah jadi, ini kita bisa nge-manage di sini nih, kita bisa buat volume, kita bisa hapus volumenya, contohnya gitu ya, nih volumenya, nah ini karena kita sedang digunakan, jadi nggak bisa dihapus, pertama kita make sure dulu, nggak ada kontainer yang sedang jalan, nah ini kita bisa hapus baru, nah gitu ya, oke, nah itu ya, untuk penggunaan volume di docker dashboard, ya mungkin sekian dulu aja videonya kali ini, ini agak sedikit panjang ya, ya semoga dipahami, bisa diikuti, serta dipraktekin, sampai jumpa di video selanjutnya, bye, bye, bye. Terima kasih.